Nomor 409 Ini belum di coba orang ya? Belum Yang di luar itu tadi ya? Iya Ini ngunci ya? Itu ngunci Saya belum colba Iya, saya belum colba Aku diangkat XL ya semuanya? XL Double XL gak ada? Gak ada Cuman ada sampai XL XL Jadi ini kita berada di Jaya Porta Helmet Gallery ya Ini mas siapa? Mas Fauji Penggawangnya nih Mas penyutup Ini limited edition ini Luarannya di dalam portal Trikomposite Ini ada carbon Kevlar dan fiber Apa dipanggil? Penggawangnya XL Gelap Gelap Enak nih kurangnya pas Mantap Nanti kita sambung dengan reviewnya di rumah ya Pemirsa, mas bro semuanya Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures Berjumpa lagi dengan saya Gato Susanto Kali ini kita akan Kali ini kita akan Unboxing dan review Singkat saja Sebuah helm yang spesial Kenapa spesial mas bro? Ada angka 1 pasti spesial itu ya Helm apa? Ini adalah KYT NC Race Atau NZ Race Special Edition Limited Edition ini Lorenzo Lorenzo De La Porta Untuk memperingati Kemenangan atau Menjadi juara dunia Moto3 Lorenzo De La Porta Dan dia menggunakan Helm KJT Dan ini ada nomor serinya Sebelum kita buka Kita cerita sedikit Mengenai helm KJT ya Helm KJT ini Diproduksi oleh PT TKI TKI itu adalah Tiara Kusuma Indah Jadi Itu adalah sebuah Produsen helm yang besar sekali Sejak tahun 1980 ya Salah satu produsen helm Terbesar dunia Di Indonesia Kita harus bangga itu mas bro Di Cikarang lokasinya Dia Memiliki brand INK Atau ING Kemudian KYT MDS Untuk level menangah ke atasnya ya Kemudian menangah ke bawahnya Dia punya BMG Dan HUI Jadi dia punya cukup banyak nih Line up produksinya Kalau tidak salah nih Yang saya dapat informasinya 2 juta Unit produksi dia per tahun Lumayan banyak Luar biasa Dan yang membanggakan KYT ini memang Spesial didesain untuk Atau direncanakan Sejak tahun 1998 ini munculnya Untuk memiliki DNA balap DNA racing Jadi Memang KYT ini diarahkan ke balap Dan di MotoGP pun Sudah ada yang memakai nih Yaitu Alex Espargaru Sudah pakai Kemudian Di Moto2 Sekarang ya Tetap si Lorenzo de la Porta Tetap pakai Dia Naik ke Moto2 Setelah juara dunia Di Moto3 Kemudian Anda lagi Saya lupa Nanti saya tulis Di bawah Siapa-siapa saja Yang pakai Dan di Moto3 Sekarang juara satunya Peringkat tertingginya Jemi Masya Juga pakai KYT Bakal-bakalan Anda keluar KYT Di tahun depan Siap-siap keluar Limited edisi Untuk Jemi Masya Yang Sekarang poinnya Paling atas Ini di Moto3 Jadi Membanggakan Kapan lagi Kita pakai Produk nasional Produk sendiri Yang memang Kualitasnya bagus Jadi bicara soal Produk nasional Mas Bro Kita harus bangga ya Seperti Korea Jaman dulu banget Tahun 90-an Itu Samsung Mutunya Aduh abalabel deh Saya sempat Lihat sendiri Seperti pemutu TV Samsung Waktu itu Nggak ada yang Mau beli di Indonesia Tapi di Korea Laku Karena orang Korea Bilang Kalau bukan kita Yang membesarkan Produk nasional Siapa lagi Demikian juga Dengan KYT Dan produk-produk Nasional lainnya Di Indonesia Ayo Mas Bro Kita majukan Produk nasional Supaya makin Maju nih Bangsa kita Kita syuting Lebih dekat ya Saat unboxing Supaya lebih jelas Baik Memirsa Mas Bro Kita buka saja Ada apa saja Di dalamnya Dan ini Saya belinya Nanti Kita masakkan Rekamannya Saya belinya Ini di Jakarta Helmet Gallery Itu Dapatnya Disini ada Visor yang Visor yang dark Yang gelap Terus ini Bajar ya Dan Sebelum Buka yang lain-lain Itu Kita dapat Ini Mas Bro Jadi Ada Serinya Helm ini Ini dibuat Hanya 2599 Worldwide Untuk seluruh dunia Sekali buat Dan tidak dibuat lagi Namanya juga Limited Indonesia Kebagian Konon Kata Toko-toko helm Itu 500 unit Yang saya pegang Ini nomornya 0469 Dari 2599 Itu ada di boxnya Jadi harus sama semuanya 469 Dan harus sama dengan Di helmnya Ini ada Sertifikatnya Authenticity certificate Sertifikat keaslian Seperti apa sih Barangnya Oh Oh Yep Mudah-mudahan jelas ya Nanti kita zoom lagi Juga boleh Nomor 469 Dari 2599 Sertifikat Authenticity Ini dari Metal Kita simpan dulu Yang lebih penting Itu adalah Helmnya Apa lagi nih Ini buku manual Sama sticker Kita ambil Helmnya aja deh Gimana caranya Oke Yang depannya Yang ada Bersana Ini kita turunkan dulu ya Mas Bro Jadi Ada-ada Petasnya Seperti ini Mari kita buka Nah Ini dia Mas Bro Inilah penampakannya Jadi nomornya Tadi 469 Itu ada disini ya 469 Mudah-mudahan kelihatan Kalau tidak kita zoom dah Ini ukurannya XL Perlu Saya sampaikan bahwa Helm ini Ukurannya True Size Ukuran yang sebenarnya Saya pakai helm EGV Soe Tidak saya bawa disini Ada di garasi Saya punya 2 EGV 2 Soe 11 sama 12 Kemudian X11 sama X12 Kemudian ada HGC ya Yang Korea itu Semuanya XL Dan dia pun Tadinya saya khawatir Mungkin saya perlu Double XL Tapi rupanya tidak Kebetulan Tokonya tidak punya Double XL Jadi hanya ada XL Waktu itu Tinggal 4 Setelah saya ambil Tinggal 3 Ini ukuran XL nya ya Saya coba Di tokonya Oh Pas Jadi True Size Dan ini Cat nya bagus sekali Karena cat nya itu Ada glitter-glitter nya GOLD nya ya Ada glitter-glitter nya Kemudian Kalau kita perhatikan Ini seperti Medali dia Nomor 1 Ini Karena dia orang Itali ya Lorenzo de la Porta Makanya bendera Itali Ini tulisannya Lorenzo De la Porta World Champion Moto 3 2019 Dia dari tim Leopard Oke Ini dapat Dua Apanya Ini yang beningnya Yang beningnya Ini hanya Di depan Stiker aja Bisa dibuka Anytime Kita coba Pasang aja Mas Bro Yang warna Hitamnya Lebih asik Warna hitam Kita buka Lebih keren Pake yang hitam Mas Bro Ada tulisan KYT Di Visor nya Ini Mudah-mudahan Tidak terlalu gelap Sehingga bisa kita Pakai Riding Di Sanmori Sanmori Mestinya masih agak terang Bagaimana Cara membukanya Ini Simple Saja Ini Kita tarikkan Kita tarik Kemudian Kita lepaskan Ini Sudah terbuka Satu Sangat mudah Ya Mas Bro Tadi kita Cut Saja Mudah Sebetulnya Cuma Kita belum Terbiasa Saja Melepasnya Sangat mudah Memasangnya Agak mudah Kemudian Ini sudah Yang hitam Terpasang Lebih Keren Sekarang Kita coba Oh iya Saya lupa Dari cerita Ini Bobotnya Ringan Banget Mas Bro Hanya 1350 Gram Untuk Ukuran XL Plus Minus 50 Jadi Ini Terbua Dari Tricomposite Carbon Kevlar Dan Fiber Jadi Memang Bukan Full Carbon Atau Full Carbon Kevlar Tapi Campuran Tetapi Akibatnya Ini sudah Sangat Ringan Dan Sangat Kuat Mari Kita Coba Ini Masih Pakai D-ring Pakai D-ring Mari Kita Buka Semoga Jelas Saya Ngerasakan Feeling Jadi Ukurannya XL Persis Cocok Dengan Ukuran Kepala Saya Helm-helm Saya Yang Lain Juga XL Jadi Ini True Size Kemudian Busanya Padat Tapi Tidak Keras Jadi Feeling Saya EGV Dan Soe Itu Lebih Nonjok Busanya Memang Kita Pake Helm Tidak Boleh Longgar Apalagi Setelah Diikat Jadi Duduk Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Boleh Goyang Supaya Safety Nah Ini Busanya Lebih Empuk Terasa Banget Busanya Lebih Soft Lebih Empuk Di Pipit Tidak Menjepit Mudah-mudahan Awet Ya Karena Yang EGV Cukup Awet Dia Agak Keras Busanya Tapi Nonjok Demikian Juga Dengan Soe Kemudian Bobonya Ringan Dan Kalau Ditutup Ini Ngelok Lumayan Gelap Ini Tapi Oke Kalau Untuk Sanmori Masih Bagus Dan Ini Pinlock Ready Jadi Ini Ada Lock Untuk Jadi Untuk Untuk Anti Kabut Anda Bisa Beli Pinlock Dipasang Sudah Ada Rumah Untuk Duduk Sangat Ringan Harganya Berapa 4,2 Juta Kalau Anda Cari Di Tokopedia Ada Yang Jual 4,5 Ada Yang Jual 4,5 Ada Yang Jual 4,2 Tapi Yang Jelas Ini Produksinya Sangat Limited Jadi Kalau Mas Tertarik Untuk Yang Ini Tidak Bisa Berlama Lama Nanti Habis Tapi Kalau Yang Bukan Limited Edition Tidak Masalah Dan Materialnya Beda Jadi Hanya Dari Fiber Plastik Yang Loring Jodilaporta Yang Leopard Begini Jemimasia Juga Begitu Tidak Limited Dan Bukan Dari Tricomposite Bukan Dari Carbon Kevlar Dan Fiber Tapi Dari Plastik Kayak Fiber Beda Harganya Rp1,8 Mungkin Sudah Termasuk Dapat Tambahan Fizer Dan Spoiler Ini Spoiler Sudah Nempel Lebih Keren Panjang Baik Demikian Dulu Pemirsa Kita Tandakan Tes Berkendara Tapi Di video Yang lain Sudah Cukup Panjang Durasinya Saya Mau Tunjukkan Sedikit Dalamnya Ini Kalau Diberhatikan Ini Ada Hiasanya Dari Karbon Dalam Dalam Sangat Rapi Busanya Sangat Empuk Dan Ini Ready Untuk Yang Menggunakan Kacamata Eyeglass Ready Ada Label Disini Eyeglass Ready Dan Kalau Dibuka Ini Ada Tulisannya Made in Indonesia Membanggakan Saatnya Anda Tidak Bangga Memakai Barang Made in Eropa Ata Amerika Tapi Anda Harus Bangga Memakai Barang Made in Indonesia Maju Terus Indonesia Terima Kasih Pemirsa Mas Bro Semua Telah Menyaksikan Tolong Like Kalau Anda Suka Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Kreatif